Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan kembali lagi di channel refund gameplay pada video kali ini saya akan mereview mod bus mhd mersi dari kp project ya untuk modnya ini seperti biasa gratis dan apa ada passwordnya bang ya ada passwordnya untuk menit dimana password tersebut muncul saya sudah memberitahunya di deskripsi video ini jadi teman-teman gak perlu ribet mencari di channel creatornya ya atau si pembuat mod ini oke langsung saja kita review ya yang pertama kita lihat pintu untuk pintu bagian depan dan bagian belakang ini kebuka ya oke kita lihat untuk wiper wiper aktif dan ketika pintu dibuka untuk tampilan di dalam interior ini atau lampu interiornya ya itu aktif oke warnanya biru kita lihat untuk hazard hazard bagian depan oke aktif ya bagian belakang juga aktif kita lihat untuk lampu untuk lampu bagian belakang aktif bagian depan bagian depan kita lihat bagian depan oke aktif juga cuman kekurangan dari mod ini ketika kita tutup pintu ya kita lihat untuk lampu di dalam interior tidak nyala guys teman-teman bisa lihat ya nah untuk lampu di dalam interior itu gak nyala tapi ketika kita buka pintu interior itu nyala lampunya ini emang dibuat gini kayaknya sih ya tapi apa ya kalau pendapat saya lebih baik bisa aktif juga untuk lampu interiornya oke kita lanjutkan lagi ke tombol animasi tombol animasi yang pertama kita lihat untuk membuka bagasi ya bagasi yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri oke kita lihat lagi tombol animasi yang kedua untuk membuka pintu supir pintu supir dan kap mesin ya untuk kap mesin 3D untuk kap mesinnya 3D guys ini gak bisa dilihat ya ini aja lah nah kita hilangin tombolnya untuk bisa lihat nah untuk tampilan dari mesinnya ini cukup 3D banget ya sekaligus detail kita lihat apakah bisa muter ya untuk kap mesinnya juga muter guys ya mesinnya ini muter keren banget kita lihat lagi tombol animasi yang ketiga tombol animasi yang ketiga yaitu velg ya jadi velgnya itu bisa berubah gitu ya guys ya ya sepertinya cuma itu aja dan by the way ini saya tidak menggunakan livery ini livery dari modnya sendiri ya oke kita test drive dari terminal malang dan kita tutup semua ya kita lihat lebih dahulu ya tampilan dari interior untuk tampilan dari interior seperti ini dan dilengkapi dengan GPS di tengah sana dan setir lumayan 3D sih guys ya 3D juga ya lumayan keren ini sayang banget ya kameranya kayak gini oke coba nanti di versi 3 dan 7 bisa diputar 30 derajat ya seperti WBDS oke kita test drive aja ya kita matikan semuanya oke langsung saja kita keluar maaf ya kalau misalkan ngelag videonya ya karena memang ini HP kentang sih guys ya lumayan stabil juga untuk modnya waduh agak ngelag ya apa Terima kasih telah menonton Kalau di dalam interior nge-lag guys Tapi kalau di dalam eksterior, di luar ya masanya Di eksterior ini malah gak nge-lag Ya sepertinya cukup disini dulu aja untuk review mode MHD ini Jika teman-teman minat untuk mencobanya juga Silahkan saja, linknya sudah saya sediakan di deskripsi Dan sekali lagi, untuk mode-nya ini ada password-nya Password-nya sudah saya kasih tahu di deskripsi Oke Saya mohon pamit, saya Rifan Kita akan ketemu lagi di next video Salam Simulator Terima kasih telah menonton